Ada pesan yang dapat kita terapkan, khususnya di Jemaat Bukit Zaitun. Baik, pada malam hari ini, bacaan Minggu Sembah yang kita, yaitu berjudul, Jangan Berdiam, Saksikan, dan Beritakanlah. Yang lagi, Jangan Berdiam, Saksikan, dan Beritakanlah. Kalau kita lihat tadi lagu buka dan juga lagu tema kita, untuk kita menceritakan. Kalau kita tidak tahu apa yang mau kita ceritakan, maka tentu kita tidak ada yang kita mau sampaikan. Itu sebabnya pada malam hari ini, ayat inti dari buku bacaan kita, terdapat dalam kitab Masmur 105 ayat 1 dan 2. Kitab Masmur 105 ayat 1 dan 2. Pernah Tuhan katakan demikian, Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, bernyanyilah baginya, bermasmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Jadi ketika kita mau menceritakan sesuatu, kalau kita tidak ada pengalaman kerohanian, kalau kita tidak ada yang mau ceritakan sesuatu yang kita alami, tentu kita tidak bisa ceritakan apa-apa. Ayat inti kita pada malam hari ini dikatakan, serukanlah namanya. Nama siapa? Nama Yesus. Lalu perkenalkanlah perbuatannya. perbuatan Yesus itu yang apa yang baik sama kita. Apa perbuatan baik apa yang bisa saya sampaikan kepada orang lain. Lalu dikatakan, bernyanyilah bagi dia. Menyikkan tentang Yesus. Bermasmurlah bagi dia. Menyikkan tentang Yesus juga. Lalu percakapkanlah, bicarakanlah perbuatan-perbuatan Yesus yang ajaib. Nah, dari buku bacaan kita malam hari ini, di masa ini, di masa ini kita dikatakan bahwa dunia semakin canggih. Bahkan dengan adanya alat komunikasi atau kemajuan komunikasi yang makin canggih. Karena kita hidup di zaman yang betul-betul serba canggih ini komunikasinya. Tapi kalau kita lihat ke belakang katanya, sejenak ke masa lampau, manusia pada zaman dahulu itu menggunakan alat komunikasi yang cukup sederhana untuk menyampaikan pesan. Dengan kentongan dulu. Ini kentongan ya. Saya nggak tahu kalau di berbagai, di orang Jawa bilang gini, saya nggak tahu apa. Kalau di Menado bilang gini, apa. Kalau di Kupa nggak tahu bilang gini, apa. Tapi waktu zaman dahulu, untuk menyampaikan pesan itu dengan kentongan. Ingat, dulu saya masih ingat waktu rumah kami di Ciranjang, alat komunikasinya itu ini, kentong. Kalau ada tanda bayak, atau kalau pertemuan ada kode-kodenya. Ini alat komunikasi yang pertama, sangat sederhana. Dan kentongan ini dikunakan untuk menyampaikan pesan atau kabar ke masyarakat di kampung bahwa ada sesuatu yang mau disampaikan. Nah, sesudah kentongan lah ya, sering waktu akhirnya manusia menggunakan ini dia, burung merpati yang disebut dengan merpati pos. Wah, ini dia. Saya ambil ini dari Google ya. Ini ada ciptanya nih. Merpati pos. Nah, burung merpati, ini ya. Ini sering digunakan sebagai alat media untuk berkomunikasi. Dengan menyampaikan pesan itu dari jarak jauh. Dengan cara apa? Dengan cara mengikat surat atau kertas pada bagian kaki, sehingga burung merpati itu akan terbang ke tempat di mana surat itu dituju. Wah, ini luar biasa nih. Dulu saya berpikir, gimana caranya merpati bisa sampai ke tempat yang mau kita tuju? Contoh, saya mau bikin surat nih. Mau tujukan kepada Sasha di GBR. Ini merpati saya bawa. Gimana caranya merpati sampai di rumahnya Sasha gitu ya? Ini luar biasa nih. Inilah komunikasi zaman dahulu. Nah, sekarang dengan adanya teknologi sekarang, wah luar biasa. Karena bertambahnya dengan ilmu pengetahuan dan penemuan-penemuan manusia, terciptalah alat-alat komunikasi dari waktu ke waktu hingga saat ini menggunakan alat komunikasi yang luar biasa canggih. Sehingga dapat berkomunikasi satu dengan yang lain, walaupun jaraknya cukup jauh, kita bahkan menggunakan nama jaringan internet yang cepat dan juga terjangkau. Bayangkan kita sedang zoom hari ini di Indonesia, bisa dilihat di belahan dunia mana. Nah, oleh karena kecanggihan manusia dapat mengakses berita di seluruh penjuru dunia dalam waktu yang memang sangat singkat, sangat-sangat singkat, akhirnya manusia pun dengan mudah membuat seperti konten. Ya, seperti kita lah di Bukit Zaitun tim kita, ada banyak acara-acara dengan muatan konten-konten rohani. dari sekolah sabat, dari renungan, lalu kita bisa talk show. Meliput setiap kejadian-kejadian yang terjadi di sekitar. Yang bisa dijadikan berita yang mudah dilihat, mudah dibaca, dan mudah didengar oleh semua orang. Bahkan di seluruh penjuru dunia. Bapak-Ibu, Jemaat Tuhan, Bukit Zaitun, jika kita melihat situasi dan kondisi seperti ini dengan teknologi yang makin canggih, dalam bacaan kita dikatakan, apakah yang dapat kita lakukan dengan kabar baik yang kita miliki dan kita ketahui tentang Yesus? Bahkan kebenaran firmannya, serta rencana keselamatannya bagi kita semua. Jadi, dengan adanya alat-alat canggih seperti ini, apakah yang dapat kita lakukan supaya rencana keselamatan ini bukan hanya kita di sini saja, tapi bahkan di seluruh pelosok dunia manapun juga mereka dapat mendengar, melihat. Nah, dalam buku bacaan kita dikatakan, apakah kita akan berdiam saja? Apakah kita hanya akan menjadi pembaca setiap berita saja dan menjadi orang yang pasif? Hanya menerima tetapi tidak memberi sesuatu kepada dunia tentang apa yang kita alami dengan Tuhan. Sedangkan banyak orang saat ini sedang menunggu sesuatu yang berharga dari diri kita. Serta bagaimana Tuhan merubah hidup kita, merubah karakter kita, dan bisa merubah iman kerohanian kita. Itu sebabnya kalau Bapak, Ibu, sudah saya perhatikan setiap hari Jumat dari tim talk show buat ada beberapa program-program acara walaupun view-nya mungkin hanya tidak begitu banyak tapi saya yakin ada satu, dua orang mereka sangat terberkati dengan firman Tuhan setiap acara-acara yang kita berikan, kita subuhkan. Bisa saja kita tidak tahu pergumulan iman mereka, kita tidak tahu. Tapi hanya dengan waktu mungkin hanya 30 menit atau mungkin hanya 45 menit atau bahkan 10 menit. Bisa saja orang dapat hidupnya berubah. Di dalam kitab Masmur 105 ayat 1 dan 2 firman Tuhan katakan demikian. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenarkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, bernyanyilah baginya, bermasmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatan yang ajaib, niat inti kita tadi. Bapak-Ibu suruh-suruh dikasih oleh Tuhan, mari kita suruhkan nama Tuhan agar didengar oleh setiap orang yang ada di sekitar kita. Didengar oleh bangsa-bangsa, suku, dan kaum. Dan mungkin kita bertanya, kalau begitu Pak Pendeta, bagaimana cara saya supaya saya dapat menyuruhkan namanya, bagaimana saya dapat memperkenalkan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib, bagaimana saya bisa menyampaikan kepada bangsa-bangsa, bagaimana cara saya bernyanyi, bagaimana cara saya bermasmur, bagaimana cara saya bercakap-cakap perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib kepada orang, bagaimana caranya. Di dalam bacaan kita ada tiga hal yang perlu kita lakukan kalau kita mau melakukan hal. Ada tiga hal yang perlu saya dan juga Bapak-Ibu Anda dapat lakukan. Yang pertama, jangan berdiam diri. Jangan berdiam diri. Kalau kita buka Alkitab kita dalam Lukas Pasal yang ke-19 ayat 28 sampai 44. Kalau kita baca, ini adalah sebuah kisah di mana saat Yesus masuk ke Jerusalem, Yesus ini dilulukan oleh murid-muridnya. Terutama ketika Yesus menunggangi keledai, lalu Yesus turun dari bukit Zaitun mendekati Jerusalem. Mulailah semua murid-murid Yesus ini memuliakan Allah sambil mereka menggiring Yesus dengan suara nyaring oleh karena mujizat-mujizat yang mereka lihat. Tetapi, ini dia, di antara orang-orang yang bernyanyi, di antara orang-orang yang mengelulukan nama Yesus, ada orang-orang Farisi yang melihat sukacita itu dan mereka tidak senang. Mereka tidak senang dengan puji-pujian murid-murid Yesus. Sehingga orang-orang Farisi ini memohon agar murid-murid Yesus itu berdiam. Orang Farisi ini bilang, Yesus, suruh diamkan dulu itu murid-muridmu. Tapi, Bapak Ibu, apa Yesus bilang? Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak. Luar biasa, Bapak Ibu, suruh sekalian. Kalau mereka diam, batu ini akan berteriak. Bapak Ibu, suruh kasih dalam Tuhan, Yesus menginginkan kita untuk menyampaikan sesuatu dan jangan berdiam diri. Tuhan memerintahkan kita untuk kita berseru, untuk kita berbicara, untuk kita bersaksi. Tentunya untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga banyak orang tahu tentang Yesus dan kebenarannya. Sehingga banyak orang yang bertolak. Saat ini, hampir di setiap genggaman tangan, ada sebelas manusia sedang memegang, bahkan menggunakan kecanggihan alat komunikasi. Seperti apa? Seperti laptop, handphone, atau tablet. Serta jaringan internet yang selalu diperbarui dari waktu ke waktu untuk mengakses apa? Media sosial, website, dan media-media lainnya untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan dengan cepat, bahkan dalam waktu yang singkat. Oleh karena itu, ini bacaan kita katakan, siapakah di antara kita yang mau mengambil kesempatan ini untuk bersaksi melalui alat-alat yang tadi saya sudah sebut. Dan sudah pasti, umat-umat Tuhan yang sudah tahu tentang kehidupan Yesus, khususnya kita sebagai umat-umat Tuhan, mari jangan kita berdiam diri. Mari kita gunakan setiap media sosial yang ada saat ini, baik Facebook, Youtube, Instagram, dan yang lebih disukai orang saat ini, baik yang muda maupun yang sudah usia lanjut. Apa itu ditanyaan TikTok? Survei membuktikan bahwa TikTok ini disukai oleh generasi muda, bahkan yang sudah lanjut usia. Semua ada pada genggaman tangan kita, maka semua media sosial yang ada kita gunakan sebaik mungkin untuk menyampaikan kabar sukacita yang kita miliki agar orang banyak dapat memuliakan Tuhan. Internet, jejaring sosial adalah sarana untuk menyuruhkan kabar baik ini. Saya coba search, ada seorang gadis namanya Hana. Hana ini sangat viral di TikTok. Setelah dia menerima Yesus, dia buatlah lagu Yesus tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah. Ini luar biasa. Dan dia menerima Yesus. Dan ini viewersnya luar biasa. Ditonton ribuan orang. Dia gunakan media sosial untuk menyampaikan kabar baik. Di saat dia bertobat, banyak orang juga melihat ini luar biasa. diubah hidup. Dan viral. Dan yang nonton bukan hanya kaum muda, tapi yang lanjut usia pun nonton. Lalu berikut apa yang kita lakukan. Yang kedua, beritakan. Di dalam Galiatnya pasal yang ke-6 ayat 9, dalam ayat ini Rasul Paulus menuliskan suratnya bagi jemaat yang ada di Galatia. Dan saya percaya ini khususnya buat kita juga zaman sekarang ini. Dikatakan beritakanlah firman siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Ini dia. Luar biasa Paulus katakan. Beritakanlah firman Tuhan siap sedialah baik baik atau tidak baik waktunya. Bapak Ibu saatnya telah tiba. Kita harus beritakan firman Tuhan. Kita harus mulai untuk saksikan firman Tuhan baik melalui media digital, lewat jaring sosial yang kita miliki saat ini. Baik atau tidak baik waktunya. Ini dia. Kita harus sampaikan karena waktunya sudah sangat singkat sebelum kedatangan Tuhan yang kedua. Bapak Ibu, saya tertarik dengan baca tadi. kadang-kadang kita mungkin punya waktu sanggup menghabiskan berjam-jam di depan komputer kita. Bahkan mungkin di depan handphone kita. Kita buka Facebook, Youtube. Mungkin bisa berjam-jam untuk menyenangkan hati kita menggunakan internet, media sosial. Sedangkan tanpa kita sadari, banyak orang saat ini sedang menantikan kehadiran kita, menanti pekabaran kita lewat media yang sama. Mengapa kita tidak merubah untuk menyenangkan hati Tuhan melalui media-media ini? Untuk menyampaikan kabar baik kepada sesama kita, khususnya tentang Tuhan dan kebenaran. Tim Bukit Zaitun Talk sudah mulai. Dan kita sudah tidak ragu-ragu lagi untuk menyampaikan doktrin dalam tanda kutip. Doktrin-doktrin kita. Walaupun memang ada banyak pertanyaan-pertanyaan, tapi kita menyampaikannya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tidak ditambah-tambah, tidak dikurang-kurang. Di media sosial, bahkan di Youtube, banyak sekali orang-orang yang sudah dahulu, tapi dahulu, padahal pekabaran ini sudah lama yang jahat sampaikan. Saya coba-coba search tadi ya. Wah ini dia, coba lihat ini. Di Youtube, banyak orang memberikan kesaksian-kesaksian. Wah ini banyak sekali. Cara Bapak ini menceritakan kebenaran firman Tuhan untuk diyakininya, lalu ada kesaksian diusir dia pada saat menerima Yesus. Wah banyak sih ini. Kisah-kisah dan viewernya luar biasa. Ini bahkan lihat 1M, 1,9 million view. ini yang paling tinggi, 1,9 million view. Banyak banget ini yang nonton. Dan yang paling rendah ini, 690k, 690 ribu orang yang nonton. Gak bisa disangkah lagi, memang media sosial banyak digunakan untuk membawa orang bertobat kepada Dua. Bapak Ibu, mungkin saja di waktu yang sama ketika mereka melihat media-media digital, bisa saja mereka dalam kesedihan. Bisa saja mereka sedang stress oleh berbagai masalah kehidupan saat ini. Mungkin bisa saja masalah ekonomi, mereka sakit secara jasmani, di mana mereka butuh penghiburan dan jalan keluar. Maka dengan mereka melihat, mereka membaca firman Tuhan yang mereka saksikan, atau yang kita posting di media, baik di Youtube, di IE, di IG, di Facebook, di WhatsApp, siaran televisi, apa saja, artinya mereka akan dikuatkan. Dan mereka pasti akan dihiburkan. Dan sesungguhnya, itulah yang Tuhan rindukan terjadi dalam kehidupan kita saat ini. Nyanya White pernah sampaikan ini, dalam buku Pelayanan Injil, bab 59, halaman 109, ini Nyanya White katakan begini, Juru Selamat kita memerlukan saksi-saksi yang setia pada zaman formalisme agama ini. Tetapi betapa sedikit bahkan diantara mereka yang mengaku sebagai duta bagi Kristus yang siap memberikan kesaksian pribadi dengan setia untuk Tuhan mereka. Jadi bayangkan, Nyanya katakan masih sedikit yang menyampaikan ini. Mengakunya sebagai duta bagi Kristus, tetapi sedikit yang menyampaikan. Hanya jangan jalan seperti inilah Bapak Ibu bisa dilihat. Kalau kita menggunakan old fashion, mungkin hanya sedikit. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, kenapa kita tidak gunakan media-media ini? Berikutnya, apa tiga hal yang harus kita lakukan dan terakhir, poin yang ketiga adalah kita doakan. Kita doakan. Apa yang kita sudah rencanakan, apa yang kita kerjakan, dan yang ketiga, kita doakan. Jadi ini penting Bapak Ibu. Dalam ketat Samuel 12 E 23, 1 Samuel 12 E 23, ini hal yang paling utama Bapak Ibu. Setelah kita beritakan, setelah kita sampaikan, jangan lupa kita berdoa bagi mereka yang sudah mendapatkan pekabaran. 1 Samuel 12 E 23 katakan, Nabi Sama menuliskan demikian, mengenai aku, jauhlah daripadaku untuk berdoa kepada Tuhan dengan berhenti mendoakan kamu. Aku akan mengajarkan kepadamu jalan yang baik dan lurus. Nabi Sama di saat dia minta diri kepada bangsa Israel, ia berpesan bahwa ia akan mendoakan mereka dan menjadi satu dosa baginya jika ia tidak mendoakan mereka. Ini satu pelajaran penting buat kita. Bahwa di saat kita sudah mengabarkan firman Tuhan lewat media-media yang kita gunakan, kita tidak boleh melupakan mereka. Kita harus mendoakan mereka. Mengapa? Karena mereka membutuhkan pengertian solga. tuntunan solga untuk memahami apa yang mereka baca, apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, meskipun kita tidak tahu siapa diantara beribu-ribu orang yang sudah mereka lihat. Bahkan mereka membaca dan mendengar tulisan postingan-postingan yang kita buat. Kita tidak mengerti. Nyonya White hal yang sama pun mengatakan demikian. Dalam buku pembantuan Yesus halaman 24 dia katakan gini, sekedar mendengar atau membaca firman Tuhan itu tidak cukup. Orang yang ingin mendapat manfaat dari kitab suci harus merenungkan kebenaran yang telah dipersembahkan kepadanya oleh perhatian yang sungguh-sungguh dan pikiran penuh doa. Ia harus mempelajari arti dari kata-kata kebenaran dan banyak minum dari sabda roh Tuhan yang kubus. Jadi mendengar dan membaca firman itu tidak cukup. Apa sih manfaatnya? Bagaimana kita merenungkannya? Perhatian yang besar kepada Tuhan adalah dengan apa? Dengan pikiran yang jernih dan penuh dengan doa. Jadi memang harus kita doakan. supaya roh kudus Tuhan itu bekerja. Apa tugas roh kudus? Menginsafkan manusia akan dosa dan menuntun kepada kebenaran. Tentunya bagi setiap mereka yang mendengar, bagi setiap mereka yang melihat, dituntun oleh kebenaran dan roh kudus menginsafkan mereka akan dosa mereka dan mereka akan datang kepada berkasi dalam Tuhan ada seseorang wanita berumur 21 tahun dari Brazil namanya Brenda Matos. Menarik ini, Brenda Matos ini, kalau Anda baca di internet, dia berhasil membagikan pesan Injil kepada 45 ribu pengikutnya. Pada saat pandemi 2020 sampai 2022 mungkin ya. dia melakukan video pendek lalu diposting setiap hari di aplikasi TikTok. Pesan setiap video pendek di aplikasi TikTok. Dan postingan video pendek tersebut itu dibuat di rumahnya sendiri, dia bikin sendiri, dia edit sendiri. Dan rupanya ada pendetanya memperhatikan lalu pendeta ini menguatkan dia. Dia katakan apa yang kau melakukan bagus karena untuk menjangkau anak-anak muda Kristen lewat internet dan juga media sosial. Lalu setelah menonton beberapa kali akhirnya Brenda ini sorry akhirnya Brenda ini memutuskan untuk membuat akun Kristen jadi buat akun sendiri terpisah dan dia bilang begini dia sendiri mengatakan saya betul-betul berdoa dengan sungguh-sungguh dan meminta kepada Tuhan untuk memberkati penginjilan online ini. Lalu dia tulis di sini saya baca dia punya pekabarannya ini di internet ini dikatakan begini aku meminta kepada Tuhan untuk membangunkanku setiap pagi di saat yang teduh baik di malam hari juga dan aku bangun dan tidak bisa tidur lagi dan aku memahami kalau Tuhan ingin menunjukkan sesuatu kepadaku aku bangun dan berdoa ini dia jadi dia tahu ketika dia memikirkannya dia minta kepada Tuhan bangunkan saya setiap pagi untuk saya memikirkan apa yang saya buat apa yang saya akan kerjakan dan saya doakan ini dia dia doakan sehingga luar biasa 45 ribu pengikutnya setiap hari dia buat video pendek dan ini follow sebagai kesimpulan parah kita melihat keadaan saat ini 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 buku kita bacaan kita Tuhan mengizinkan kita hidup di zaman yang penuh dengan kemudahan kemudahan adanya kecanggihan alat-alat media yang Tuhan mau kita tidak hanya berdiam diri saja melihat Tuhan mau kita gunakan apa yang ada di genggaman kita untuk memasyurkan nama Tuhan oleh karena itu kita gunakan setiap kesempatan yang ada untuk kabarkan kabar sukacita kabar baik dari Yesus sehingga banyak orang mengenal kebenaran Tuhan dan tentunya diselamatkan dalam Kerajaan Sor kiranya Tuhan Yesus akan membantu kita untuk menggunakan kita menjadi awatnya bersaksi bagi Tuhan melalui media-media yang ada saat ini sehingga pekabaran kebenaran keselamatan ini segera didengar oleh semua orang di segala tempat sehingga Kristus Tuhan kita segera datang menjemput kita semua kiranya Tuhan memberkati kita eee